Kebanyakan dari kami tinggal di dusung pesisir. Kehabis sekolah, kami menghabiskan waktu bermain. Pertama kali kakak maraton datang ke desa kami. Mereka bertemu dengan orang tua kami yang menyampaikan keinginannya agar kami juga bisa mendapat kesempatan yang sama dengan anak-anak di tempat lain. Setelah pertemuan itu, kakak maraton datang membawa banyak buku mengenai berbagai macam tema. Kami bisa membaca dan meminjam buku-buku itu untuk dibawa pulang dari rumah tetangga kami yang dijadikan tempat perpustakaan dan kegiatan belajar. Begitu banyak pengetahuan yang kami dapatkan dari buku-buku itu. Sekarang kami semakin memiliki banyak teman. Rumah perpustakaan kami menjadi bertambah sempit. Bapak dan ibu sepakat membuat tempat baru untuk kegiatan belajar. Sementara kakak maraton menyediakan bahan-bahannya, masyarakat menyediakan waktu, tenaga, dan lahan untuk gazebo. Dua kali seminggu, kami bisa bermain dan belajar bersama. Saya senang belajar di gazebo karena saya diajar oleh kader-kader. Saya diajar tentang laut, tentang kebinatan, tentang tumbuhan, dan lain-lain. Kakak dari Pramuka dan PMI dari sekolah SMA juga ikut membantu kami belajar dan bermain. Semua teman kami menerima papan tulis untuk membantu kami belajar dari organisasi WWW United. Saya berterima kasih kepada ibu dan bapak guru yang telah mengajari kami berbagai macam hal. Kegiatan perpustakaan yang awalnya hanya satu, saat ini berkembang menjadi delapan hidusung yang berbeda. Kami juga belajar membuat film ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.